Pemirsa seorang bocah sekolah dasar tewas setelah terjebak api yang membakar ruko tempat tinggal ia di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sang kakak yang mengalami luka bakar kini kondisinya kritis. Kebakaran hebat melanda sebuah ruko di kawasan padat penduduk di Rantepau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan kemarin. Api dengan cepat menjelar membakar ke sejumlah ruangan ruko. Petugas memadam kebakaran dibantu warga bahu-membahu berusaha memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas berusaha mengevakuasi jenazah seorang bocah yang menjadi korban dalam kebakaran ini. Evakuasi berlangsung dramatis karena jenazah bocah bernama Raina berada di lantai dua ruko yang terbakar. Setelah berhasil diturunkan, jenazah Raina yang mengalami luka bakar sekejur tubuh langsung dibawa ke rumah sakit Elim Rantepau. Setelah pemadam di lantai satu, petugas pemadam anggota kami langsung naik ke lantai dua, tetapi kondisi korban di atas memang sudah tidak tertolong. Jadi teman-teman mengangkatnya dari atas. Selain Raina, kakak korban yang mengalami luka bakar juga larikan ke rumah sakit Elim Rantepau untuk menjalani perawatan medis. Dari Turaja Utara, Soeksi Selatan, Juvito Napa melaporkan.